Di konten yang ini, kalau lo mau ngeliat, kalau di kru kita bisa liburan kemana aja, gimana indah pantainya, gimana indah gunungnya, dan sekitarnya, tempat-tempat makannya, hotel-hotelnya gimana aja, nah lo harus kudu pantengin konten yang ini. Hari ini, hari kedua di Kru, kita pada mau jalan-jalan nih, ke tempat-tempat wisata, tapi yang hantai-hantai aja sih, yang lebih selaki-laki, bukan yang umum kayak ibu-ibu, kita lihat ya, serunya Kru ya, dari versi gue dan teman-teman ke motor. Terima kasih telah menonton! Nah, ini kami sudah melakukan perjalanan ke tempat wisata pertama. Tujuannya namanya Batu Tihang. Sekitar 60 menit dari kota Kru. Seru nih, lewatin pantai, lewatin sawah, lewatin rumah-rumah adat, rumah tua, dan lewatin gunung-gunung bukit-bukit kayak gini. Tikungannya asik, seksi, dan pemandangan laut tuh terhampar di pinggir sebelah kiri kita. Seru banget sih, alamnya sangat indah. Di sini ntar teman-teman udah bisa nyiapin spot-spot untuk foto. Hampir di setiap pinggir jalan ini bisa digunakan untuk foto-foto untuk buat video. Seru banget. Ayo dong, kesini makannya. Ini ketika udah mulai sampe ke daerah Batu Tihangnya. Di depan tuh ada rumah makan, kita pada mau makan dulu. Tapi gue gak akan videoin ya. Ini gue ambil dari handphone nih. Jadi maaf, agak beda kualitas gambarnya dengan GoPro gue. Ini tempat warung makan. Yang depannya pemandangannya pantai seperti ini. Penuh batu-batu besar. Sebelah kirinya tuh ada Batu Tihang. Dari restoran atau warung ini sih ke Batu Tihang itu tempat fotonya, spotnya paling cuman 10-15 menit. 10 menit malah gak nyampe. Di sini kita pada makan-makan. Di sini tadi kita pada makan-makan nih. Makan siang tempatnya sih. Dan sekaligus sholat suhur termasuk asar kita jamat maupun kosor. Mak lo musafir. Seksi kan? Bayangin, lo bisa minum esti manis sambil makan cumi atau makan indoni. Tapi pemandangannya semewah ini. Pandai Klub Dunia. Indah ya. Selamat menikmati. Nah ini setelah ngelewatin banyak hutan seru. Pinggir pantai. Ini pesisir emang dera ya. Pinggir pantai. Dari krui kita ke arah Bengkunat ke arah. Kalau terus nih ke arah Bengkulu. Ini kita salah satunya tempat wisata yang sangat ketop di sini. Banyak banget sebenarnya namanya krui itu belum terjamah ya. Belum gitu terjamah. Jadi sebenarnya banyak banget kalau mau dikulit tempat wisatanya. Tapi yang paling terkenal salah satunya ini. Kalau nggak salah namanya batu, batu tihang. Tihang itu maksudnya tiang ya. Karena itu batu kayak tiang kan berdiri. Gitu. Di sini buat nongkrong-nongkrong sama keluarga, sama teman-teman motoran lu, sepedahan seru nih. Kenapa ya? Pemandangannya gue liatin ya. Ini dari gunung. Tuh. Ngalir dengan indahnya ke laut. Tuh. Asik kan? Tapi ingat ya, buat yang kekerui, jangan pernah mandi atau berenang di lautnya. Kalau lu mau berenang, ada beberapa titik spot yang bisa untuk berenang, dan aman buat lu. Walaupun lu jago berenang, dan lu harus tanya dengan orang lokal. Jangan sombong. Karena ombaknya ini ombak selat. Emang besar sekali ombaknya. Udah banyak korban. Surfer internasional pun yang profesional udah banyak yang korban juga di sini. Jadi emang surfer di sini nggak ada yang main-main ya. Di luar negeri emang udah pada pro semua. Keren nih. Dari sini kita nanti mau ke pantai mandiri, ke kebun-kebun kelapa, ya tempat-tempat biasa aja sih. Kalau tempat-spot wisatawan lainnya yang sudah umum kita nggak tak akan mampirin. Kita kan intinya yang penting motorannya. Tapi buat lu yang di luar kota, apalagi yang di Lampung, di Baner Lampung, harus cobain ke Kroi. Bukan cuma pantainya doang kayak gini. Cuman banyak spot-spot lain. Air terjun, lalu ada hutan rawa, pegunungan yang seru. Keren banget sih buat hiking, buat lu wisata alam, sama keluarga, sendirian, sama temen-temen lu. Gitu. Sorry gue nggak pake mic eksternal ya. Jadi kalau surga gue delek, sorry. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati